Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nyerjani, yang akan menambahkan beberapa jari bagai pembelajaran online. Kita akan mempelajari bagaimana tentang proklamasi pemerintahan Indonesia. Di mana di sini kegiatan beberapa hal. Pertama adalah kegiatan pemerintahan Indonesia. Bagaimana pemerintahan 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 Indonesia dan yang terakhir adalah Topko-topko yang berperan dalam proklamasi pemerintahan Indonesia. Maaf tadi kita bisa ini ya, karena ada kekalan. Bisa berperintah, yang akan beri di teman-teman di Topko-topko yang berperan dalam proklamasi pemerintahan Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana hari ini kita akan lihat bagaimana perintah pemerintahan pemerintahan Indonesia. Di sini tek dependency monitoring ini sendiri bagaimana pemerintahan pemerintahan Indonesia dan pemerintahan pemerintahan pemerintahan. Nah, dari sini kita akan lihat bagaimana rangkaian-langkaian itu kita dimiliki seberapa Oke, selanjutnya bagaimana pembentukan 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 Indonesia dari COVID-19 yaitu tentang pembentukan pembentukan dasar 754 di UNI sekolah-sekolah 7 negara Pemilihan flash di Dengani FISGEN Pemilihan pemerintahan daerah dan pemerintahan Dan juga pembentukan komisional Indonesia dari SEPGEN-IPI, pembentukan pencarian ke Indonesia Pembentukan partai politik dan pembentukan penyelesaian, arti dan badan, yaitu Kemudian yang terakhir, di bagian menuju ke tadi, juga ada di situ akan membahas bagaimana atau protokol yang berkata dari petugas yang berkata dari petugas yang berkata dari petugas yang berkata dari petugas Indonesia juga beberapa Messi, pendek, dari petugas yang berkata mungkin Kita akan menuju ke bagaimana kejadinya pembentukan domp smarter Jadi bagaimana kejadinya terakhir Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua itu sudah mulai menurun Banyak sekali kekuasaan kekuasaan Jepang yang kalah di perang Pasifik Dari kekuasaan Jepang lebih lemah Berbukti dari beberapa pulau yang dikuasai Asal yang dikuasai oleh Jepang, kemudian diambil oleh setiap pulau Karena kekuasaan Jepang melemah, maka KTB pun juga Dari kekuasaan Jepang membuat kekuasaan untuk memberikan kemerdekaan Yang kita kenal dengan kebiasaan Jepang Kultus Kenapa? Ketika akhirnya membuat kebiasaan untuk memberikan kekuasaan Karena apa? Karena memang kini Indonesia mendukung kebiasaan Jepang Kultus Itu harapannya Tunda akhirnya berbagai hal dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Sebagai pelabaran persiapan yang dikenal dengan kekuasaan Jepang Kultus Dari kekuasaan Jepang Kultus Di tengah semua persiapan itu akhirnya Pada akhirnya tanggal 6 dan 9 Agustus Jepang dibom oleh Amerika Serikat Sehingga dengan kondisi seperti itu Akhirnya Jepang Kultus menyerah pada kekuasaan Jepang Di dalam respon secara keseluruhan Memperlukan kekuasaan yang menyerah pada kekuasaan Jepang Kultus menyerah pada kekuasaan Jepang Seperti itu Akhirnya ketika kekuasaan Jepang menyerah Kultus menyerah pada kekuasaan Jepang Menghasilkan untuk menyampaikan proklamasikan kekuasaan Jepang Ketika pembunan data di sebelah jualan ini, menggunakan protokol masyarakat, menolak protokol masyarakat. Karena bagi Soekarno, mereka harus dikontrol. Karena ada tim PPKI yang ingin menikulasi. Tapi akhirnya, tidak bisa menolak protokol masyarakat. Itu langsung diamanan. Untuk menduduk. Agar Soekarno mau mengproklamasi pembunan. Dan memang ada pemikiran juga untuk menjauhkan Soekarno dari Pembunan 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 Pembunan. Jadi, bagaimana bisa berakhir? Akhirnya, di sini ada peran Ahmad Subarjo yang mengyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan dilakukan. Meskipun, akhirnya dilaksanakan besokannya. Jadi, memang waktu itu, Ahmad Subarjo menyatakan bahwa proklamasi akan terjadi besok. Jadi, dengan janji dari Ahmad Subarjo, akhirnya para pemuda merewakan. Jadi, bagaimana teks proklamasi diremuskan? Nah, di sini, yang merewakan teks proklamasi itu tidak ada. Ada peran Ahmad Subarjo. Nah, di sini, kemudian siapa yang menuliskan? Karena dia yang menuliskan bagaimana konsep dari teks proklamasi. Karena kalimat pertamanya yaitu disampaikan juga bahwa proklamasi. Jadi, memang sampai akhirnya kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Akhirnya, subarjo siap dan teks proklamasi. Jadi, ada permasalahan yang menuliskan. Nah, ada permasalahan yang menuliskan. Ada permasalahan yang menuliskan. Ini hata. Yang pertama, hata yang menuliskan, kalimat 2. Yaitu kalimat 2. Yang menuliskan kekuasaan. Yaitu kalimat 2. Yang pertama, akan dilaksanakan kekuasaan yang menuliskan kekuasaan yang menuliskan. Dan dalam kekuasaan yang disingkat-singkatnya. Jadi, memang kekuasaan itu penting bagaimana ada pembinaan kekuasaan. Jadi, kita tidak setiap. Akhirnya, akan terus dilaksanakan kekuasaan yang menuliskan kekuasaan yang menuliskan. Jadi, selanjutnya, yang kedua adalah permasalahan adalah topo yang menuliskan kekuasaan yang menuliskan kekuasaan yang menuliskan. Jadi, pada perumusan yang pertama kali, yang dikuliskan adalah wakil-wakil bahasa yang menuliskan. Akhirnya, seperti yang sudah tahu, teks yang sekarang itu kita diubah menjadi artisan yang bangsa Indonesia. Jumlah di sini, hanya yang menangani adalah kita bersama bangsa Indonesia, yaitu Ciparera Hatta. Kenapa sebarang hatta? Karena memang 2 toko itu ada 2 toko yang sangat populer, dan sangat dikenal oleh masyarakat semuanya. Mungkin tidak dikenal oleh masyarakat semuanya. Mungkin tidak dikenal oleh masyarakat semuanya. Mungkin untuk menangani masyarakat semuanya. Mungkin untuk menangani masyarakat semuanya. Mungkin karena mereka tidak siapkan diri, tidak dikenal oleh masyarakat semuanya, tidak dikenal oleh masyarakat semuanya. dan menangani masyarakat semuanya. Kemudian, bagaimana penyebaran perikan kepada masyarakat semuanya. Belum ada yang mereka. Belum ada yang mereka. Belum ada yang terlihat sa. Yang ada seperti pasar jasa. Meskipun sekolah masyarakat semuanya. Maksudnya kita bayarkan, Tapi, suatu proklamasi jelasnya tidak ada orang mumpul Tapi bagaimana berabakat ? Di harebarat media, di contellanya di web browser Di web browser, radio yaitu domain Mengibatkan bagaimana Apa.. Nereka kanhlasnya, program skia, renas-renas ini Bahwa mereka harus menurut sebahagia orang-mereka Bahwa mereka harus menurut dengan mereka Ini menuju ke Jepang Kita pemerintah mereka terpamati Karena waktu itu setelah programnya selesai Perlu ke siaran berikadomie Di sana disiarkan Nah Jepang sudah dikunci Kemudian Jepang mengelarang pegawai tanpa domen Masih ke pantor juga Dan dalam pengangkat domenya juga Namun di sini Di Indonesia semuanya Nah ini adalah potensi Dari pemerintahan dan pemerintahan Sebetulnya Seperti apa di sini? Dari Jakarta Dari Bandung Dari Jepang Dari Jepang Dari Pemantan 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 Bagaimana awalnya Berawal dari akhir pemilihan di dunia mawarga, kami tidak dapat menggunakan masalah yang dapat menyebabkan kemampuan ini agar menangiskan kemampuan ini yang terperan dalam kurses pemilihan ini. Kemudian, di luar itu, kami akan berpengaruh diamanikan dari pemilihan. Selain ini ada review untuk melihat bagaimana kalian membaca dan mendengarkan video ini Terima kasih telah menonton di video selanjutnya Terima kasih telah menonton di video selanjutnya Yang pertama adalah bagaimana kami menjelaskan video selanjutnya Ini adalah bagaimana kami menjelaskan video selanjutnya Dan bagaimana kami menjelaskan video selanjutnya Yang kedua adalah bagaimana kami menjelaskan video selanjutnya Yang ketiga adalah bagaimana kami menjelaskan video selanjutnya Yang kedua adalah bagaimana kami menjelaskan video selanjutnya Dan yang terakhir, dalam perumusan berlangganan video selanjutnya Sehingga memang peristiwa adalah bagaimana kami menyelarkan video selanjutnya dan tidak vual untuk menjelaskan video selanjutnya Terima kasih.